Dilansir dari berbagai sumber, sekitar 230 ribu data pasien COVID-19 Indonesia berhasil diretas dan dijual di forum hacker Darkweb RedForums. Database Shopping merupakan akun penjual data terkait di forum tersebut yang muncul pada 20 Mei 2020. Kemudian, pada 18 Juni 2020, akun ini kembali muncul dengan update informasi terkait pasien terinfeksi virus corona. Informasi yang dijual cukup lengkap, antara lain nama, status keluarga negaraan, tanggal lahir, umur, nomor telepon, alamat rumah, nomor identitas, kependudukan, dan alamat hasil tes corona. Selain itu, hasil tes COVID-19 juga muncul secara detail dalam basis data tersebut. Data yang dijual berupa gejala, tanggal mulai sakit, dan tanggal pemeriksaan. Penjual sendiri mulai bergabung dalam RedForum pada Mei 2020. Dia memiliki tingkat reputasi sebesar 30, memiliki 60 bos, dan 20 tren. Sejauh ini, penjual itu memiliki 230 ribu data warga terkait COVID-19 yang ada di Indonesia. Sementara itu, data resmi pemerintah yang menunjukkan tes PCR yang telah dilakukan di Indonesia menjangkau 366.581 orang. Pemerintah melalui Kominfo dan Badan Cyber dan Sandi Negara merespon dan menyatakan data pasien COVID-19 di Indonesia aman dan tidak ada aksi pertesan yang dimaksud media.